Intro Pemirsa Anda kembali di JTV dalam program Dialog Halo Gambiran bersama Dr. Mahmud Ini adalah dokter spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Gambiran, Kota Kediri Baiklah dokter kita akan menjawab nih pertanyaan dari Buriska di Kediri tadi tentang sakit di kepala bagian belakang dokter Tapi tidak mengalami keselakaan atau benturan, seperti apa? Jadi kita tahu bahwa nyeri kepala atau sakit kepala itu cuma merupakan gejala saja, sebetulnya bukan sakit Jadi kalau orang-orang ngomong sakit kepala, sakit gigi dan sebagainya Tapi sakit kepala itu adalah sign, adalah tanda bahwa ada sesuatu yang kurang beres Nah biasanya pada sakit kepala di kepala bagian belakang, maupun kepala bagian depan, samping dan sebagainya Itu cuma lokasi saja, tapi kalau terutama sakit kepala bagian belakang Itu bisa karena mungkin ada hipertensi yang tidak terkontrol Atau pada saat tensinya naik, tiba-tiba dia nyeri kepala yang hebat Atau juga bisa ada gangguan-gangguan dari laboratorium Misalnya polesterolnya tinggi atau triglycerinnya tinggi, itu sering terjadi Atau bahkan bisa ada gejala awal dari adanya sumbatan pembul darah di otak Itu juga seperti itu bisa Jadi sakit kepala yang diterita oleh suami Pulisga ini adalah gejala awal saja Tapi penyakitnya sendiri bukan sakit kepala itu Penyakitnya sendiri bisa karena kolesterol, triglycerin, maupun hipertensi Atau ada sumbatan-sumbatan dari pembul darah ke otak Sehingga oksigenasi yang ke otak itu berkurang Nah saran saya itu harus dipastikan dulu Dipastikan kalau memang sudah sering dengan pengobatan tetap tidak berkurang Bahkan tambah berat Ya harus dipastikan salah satu contohnya ya dengan pemeriksaan CT scan Di rumah sakit gambiran atau rumah sakit sebelah itu juga ada Nanti dipastikan sampai terbukti bahwa tidak terjadi apa-apa Kalau tidak terjadi apa-apa Biasanya ya cuma tensi hidit itu saja Biasanya nyeri kepala sesaat yang disebabkan oleh karena tensi tiba-tiba naik Itu yang sering kita hadapi seperti itu Tapi harus dipastikan dulu Kalau dengan pengobatan-pengobatan tidak berkurang Atau bahkan nyeri tetap Dan itu sudah lama Ya harus dipastikan dengan pemeriksaan CT scanning Di rumah sakit gambiran ada Sudah tersedia Bahkan kita Sini scan kita itu yang lebih bagus dari tempat di Surabaya Yang paling baru lah Oke seperti itu Bu Rizka dikediri ya Itu tadi langkah awalnya adalah memastikan Jika terjadi sakit berlanjut Segera bawa ke rumah sakit Jadi biar tahu apa sebenarnya yang terjadi seperti itu Semoga puas dengan jawaban yang sudah diberikan oleh Dr. Mahmud Baiklah dokter Kita melanjutkan obrolan kita dengan tema yakni hari ini Trauma kepala Ini kalau di istilah medis ada yang namanya komplikasi trauma kepala itu Apa yang dimaksud dengan komplikasi trauma kepala dokter? Iya kalau komplikasi trauma kepala Biasanya pada pasien-pasien yang sering kita hadapi di rumah sakit itu Kalau bukan komplikasi trauma kepala Tapi memang gejala-gejala yang timbul akibat terjadinya trauma kepala Atau benturan benar kepala Seperti tadi koma dan sebagainya itu Bahkan sampai terjadi Nah pada komplikasi itu biasanya yang terjadi adalah komplikasi perawatan pasien-pasien post trauma kepala Atau pada pasien-pasien yang mengalami koma Dalam perawatan bisa terjadi komplikasi Salah satu yang sering terjadi komplikasi pada pasien-pasien koma atau pasien-pasien post trauma kepala Dengan cedera otak berat itu biasanya yang sering kita dapati penimuni Penimuni itu adalah radang paru atau infeksi paru-paru oleh karena lendir tidak bisa terreflek batuk dari pasien ini sudah menurun Tidak bisa batuk sendiri sehingga lendir menumput paru sebagai media untuk terjadinya infeksi Sehingga terjadi infeksi yang namanya penimuni dan sebagainya Karena lendir tidak bisa keluar Karena pasien koma itu biasanya tidak bisa batuk Makanya kadang-kadang kita lakukan tepuk-tepuk dada untuk merangsang supaya dia mau batuk Itu salah satu komplikasi adalah penimuni Yang saling sering terjadi itu terjadi penimuni Nanti sudah lagi terus panas terus jelek biasanya Karena komplikasi di sini memperberat kondisi otaknya Bengkaknya bertambah dan sebagainya Yang kedua dengan perawatan pasien trauma kepala yang lama dengan kesalahan perawatan Itu biasanya karena posisi tidur terlentang terus itu terjadi lubang atau luka pada daerah-daerah yang menonjol Misalnya di daerah pantatnya atau daerah bahu atau daerah tumitnya Itu karena langsung berhubungan dengan tempat tidur dan sebagainya Makanya biasanya kalau pada pasien-pasien yang koma lama akibat trauma itu biasanya kaki yang daerah-daerah yang menonjol itu Kita kasih seperti istilahnya donat ya Kita bikin kendaraan campur Atau kita kasih kasur air atau kasur angin seperti itu Sehingga tidak terjadi penekanan langsung pada bagian-bagian menonjol Itu istilahnya komunikasi-komunikasi yang terjadi pada trauma kepala Tapi kalau gejala sendiri itu gejala trauma kepala bukan komplikasi Oke terima kasih dokter penjelasannya kita angkat telepon dulu Halo selamat sore Halo selamat sore saya Ibu Endang Ibu Endang? Oke Ibu Endang di Blitar Monggoan apa pertanyaannya Ibu? Saya anu petangan darah tinggi sampai 200 10 per 100 Tapi sampai sekarang sudah berhubungan Jadi aku bisa diulang pertanyaannya Ibu? Maaf Ibu bisa diulang pertanyaannya Ibu? Saat! Ini sepertinya ada yang lebih besar Kan kau berhubungan Saatnya Saatnya Oke Suaranya terputus Ibu? Bisa diulang pertanyaannya Monggo? Halo? Saya pernah sakit Sekanang Sekanang saya sampai Kejuaraan 10 Ke 10 Tapi pernah sakit Sekarang tidak normal Tidak normal tapi Sudah sembuh Ternyata tidak normal Ternyata belakang kepala saya itu Sudah kiri Akhirnya saya Di RKS Sampai sekarang Tapi belum sembuh Tetap berupa terus Oke Terima kasih Ibu Endang yang ada di Blitar Sudah bergabung bersama kami Sudah melakukan operasi Tapi masih saja Sudah melakukan pengobatan Tapi masih saja sakit Sampai sekarang ini gimana Yang harus dilakukan apa ini Terima kasih Jadi seperti yang saya katakan tadi Bahwa nyari kepala itu memang adalah Salah satu gejala saja Jadi sign dari adanya Kelainan dalam otak Salah satu kelainan dalam otak Nyari kepala itu bisa karena Tadi saya katakan Hipertensi, kolesterol, triglycerid yang tinggi Atau bahkan ada peradangan di daerah sinus Sinus daerah ini Itu juga Atau gigi Juga bisa menyebabkan nyari kepala Nah kasus untuk Bu Endang ini Sebetulnya tidak disebutkan tadi Hasil sitiskannya apa Sebetulnya tidak disebutkan Kalau tadi disebutkan Bisa kita evaluasi Jadi kalau menurut saya Kalau memang nyari kepala seperti itu Kemungkinan Kemungkinan bisa karena Adanya sumbatan Atau mungkin Saya tidak tahu Karena hasil sitiskannya Tadi tidak disebutkan Bisa saja mungkin Adanya sumbatan Atau penyempitan Dari pembulu-pembulu darah Yang menuju ke otak Salah satu sebab Yang utama seperti itu Tapi bisa juga Mungkin ya Kelainan tadi itu Kolesterol Atau triglycerid Dan sebagainya itu Atau bisa juga Yang namanya Tension hidid Tension hidid itu Nyeri kepala Yang disebabkan oleh karena Ketegangan dari otot-otot Di leher leher Seperti ini Leher belakang Itu namanya tension hidid Jadi nyeri kepala Oleh karena Ototnya kaku Di leher leher Nah itu sebetulnya Pengobatannya tidak Kalau karena tension hidid Pengobatannya tidak Pengobat macam-macam Ya di fisioterapi saja Nanti hilang Fisioterapi Oke Bendang itu tadi Jawaban dari dokter Mahmud Anda bisa melakukan fisioterapi Baik dokter Kita angkat telepon selanjutnya Halo selamat sore Halo saya berundang lagi Maaf ya Oh iya ibu Monggo Tapi saya penyembatan Ada penyembatan sedikit Tak ragu Itu Besarnya Kaku Itu hasil dari City scan Nah terus kalau Segala Sekala kolesterol Asam urat itu normal Semua Oke Biasanya juga normal Keluhannya Obatnya apa Saya perlu Oke terima kasih Bu Endang Sudah bergabung bersama kami Sore hari ini Nah ini dokter Benar Salah satu Hasil Memang ada sedikit penyumbatan Mungkin ya penyebab Gejala Nyeri kepalanya itu Ya karena ada Sumbatan ini Nah itu kalau Sekarang itu Bisa dikerjakan Artinya Istilahnya ada Seperti penyemprotan Atau pelebaran Pemudara itu bisa Dikerjakan Itu di Surabaya sudah bisa Dikerjakan Di rumah sakit Dokter sutomo Dokter sarap Maupun dokter beda sarap Kalau di Surabaya Itu dokter Asrah ya Kalau beda sarapnya Kalau dokter sarapnya Saya kurang tahu Sama Di sutomo Maupun di rumah sakit Swasta Di Surabaya Sudah bisa dikerjakan Jadi Dimasukin alat Dari sini Nanti itu dilebarkan Dimana tempat penyumbatan Tempat penyempitan Dari pemudara yang ke otak Itu nanti dilebarkan Itu salah satu Upaya yang terakhir Seperti itu Tapi kalau Kalau tidak berani operasi Ya Ya situ Dengan pengobatan Dan fisioterapi Dan sebagainya Oke Seperti itu Bu Endang Jawaban dari Dokter Mahmud Kita angkat Teleponnya lagi Halo Selamat sore Selamat sore Iya Dengan ibu siapa Dimana Dari Ibu Siti Aisyah Dari Ibu Ibu Siti Aisyah Di Dari Oke Monggo Napa pertanyaannya Bu Mau tanya Saya pernah Pensinya 280 Tapi kalau Satu minggu Sekali Itu saya Budak Budak Dari Kabinan Itu Itu normal Tapi sekarang Umat-umat Itu 170 140 Budak-budak Saya Saya Ketaku Semua Tapi Saya Sudah Lama Terapi Ini Gimana Lagi Itu Tidak Selesaianya Oke Terima kasih Oke Terima kasih Sudah bergabung Bersama kami Nah ini Gimana Dokter Jadi Kalau Memang Faktor utamanya Penyebabnya Hipertensi Memang Hipertensinya Harus Dikendalikan Harus Diobati Hipertensinya Kalau Penyakit Dasarnya Hipertensi Yang menyebabkan Menyeri kepala Ya Penyakit Hipertensinya Ini Dikendalikan Selama Tidak Dikendalikan Tidak Dinormalkan Ya Nanti Tetap Menyeri kepala Terus Walaupun Fisioterapi Walaupun Pengobatan Tetap Tidak Bisa Harus Hipertensinya Dikendalikan Dulu Ibu Siti Asia Nanti Kalau Sudah Tensinya Stabil Bagus Biasanya Dia akan Normal Sendirinya Dengan Sendirinya Ibu Siti Mohon Dikendalikan Biar Hipertensi Itu sendiri Tidak semakin Parah Begitu ya Dokter Baiklah Pemirsa JTV Dimanapun Anda berada Menarik kali Tema kita Pada sore hari ini Tapi jangan kemana-mana Karena kita harus Break Dialog Halo Gambiran Akan segera Kembali Usai Cedapariwara Pemirsa JTV Pemirsa JTV Pemirsa JTV